Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemeriksa Jumpa lagi dengan channel Saya Mamas Ugeng Kita akan telusuri Wilayah Madin Kota Di H plus 2 Lebaran Seperti apa kondisinya Semalam saya gak bisa Melihat-lihat Ini suasananya jalan Urib Sumarjo Di sebelah kiri ini perumahannya Aku tahu Di 2001 Di depan situ Sepang 4 Kalau ngeri Tebusnya bisa ke Rengret Kalau nganan Ini dulu pasar Hewan Pasar taingan Pasar hewan Kalau ke kanan itu Pasar koci Di depannya Kita ambil lurus Ini di portal Karena Mulai kemarin yang Wabah korna itu Sebelah kiri itu Ada markasnya Pantai layar 501 Yang pakai Riju-riju itu 501 Madiun Ini harus Telan Selanjutnya Ada Polisi Nah itu gerbangnya Ini masih di jalan Urib Sumarjo Ini simpang 3 Ini kalau Kanan ini Hanya untuk Kendaraan Ada 2 yang boleh Kalau ada 4 Gak boleh Jadi kita Saya harus lurus Tabernya Bundur Cokro Di sebelah Sini Jalan Hayapuro Kita lurus Di depan itu Ada simpang 3 Kalau ngilih ke Jalan Gajah Matam Di sana ada STM 17 Nah ini Saya akan Lurus Masuk Madiun Kota Ini jembatannya Mulai Masuk Madiun Kota Kita ambil Ke kanan dulu ya Kita ke kanan dulu Nanti biar Puter bisa melewati Fabrinnya Budur Cokro Ini kalau Ngiri Jalan Matyani Tangkis itu Lurus Ke Aunalun Madiun Kanan Dan Majin Sungono Ada Rumah Sakit Islam City Asia Kalau sebelah diri itu Taman Bantran Kali Apa Ditutup juga Tidak boleh ada Yang bergunjung Kita dulu Kanan Ini Fabri S Dulu Jalan Majin Sungkono Rupanya Sangat Dalam Dari Jalan Karena Ini dulu Daerah Rawan Banjir Di sebelah kanan itu Rumah Sakit Islam City Asia Nah ini Rumah Sakit Islam Di Malaysia Di depan Sebelah kanan ini Ada PMI PMI Kanter PMI Kabupaten Madiun Tapi Di Dalam Kota Kanternya Di depan Di depan ini Ada Simpang 3 Jalan Merpati Ini Merpati Di depan Ada Cucian mobil Beranjangan Yang biasanya Yang mungkin Kalau pulang kampung mudik Sering kunci mobil Di sini Sambil Dilihatikan Ya ini Beranjangan Di depan ada Pertigaan Bundaran Majin Sungkono Juga ada SBBU Juga ada Markasnya Mobil Memadang Pemakaran Kita akan Putar Di sini ada Aston Hotel Jalan Jalan Majin Sungkono Ada Aston Hotel Di sana Ada Aston Hotel Kita Belok kanan dulu Kita akan Lewat Di jalan Hayam Wuruk Di depan Itu ada Simpang 3 Notok Duk Itu Kalau ngiri Ke arah Ngorang Gareng Ke arah Magetan Takeran Itu Makam Cina Atau Biasa disebut Bongpai Pemakaman Bongpai Kita ambil Ke kanan Ini masuk Kabupaten Bongpai ini Jadi sangat Dekat dengan Kota Nah itu Bongpai Ini jalan Hayam 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 Buruk Ini Masuk Kota Lagi Tadi Opaten Sedikit Ini Masuk Kota Lagi Ini Ada Kandang Babi Disini Ada Peternak Babi Ini Disampir Kecil Nah ini Masuk Kota Lagi Ini Di sebelah Kiri Tinggungan Ini Ada Kantornya Dinas Perhubungan Di tinggungan Ada Juga Kantornya Nasda Kota Ini Di antara Makam Pemakaman Cina Nah di depan itu Ada Fabriknya Bluder Mulai kelihatan Nah itu Mulai kelihatan Bluder Cokronnya Ini Nggak bisa Mudik Bisa melihat Ini aja Nggak usah Kesini Nah ini Fabriknya Bluder Oh Ramai juga Tapi Nggak seperti Biasanya Ramai Setelah Setelah kita Muter Dari Urib Semuarjo Ke Amat Yanni Kemudian Hayang Murug Kita Ini Sampai Di Urib Semuarjo Lagi Sampai Urib Semuarjo Kita Belok Ke kanan Kita Belok Ke kanan Lagi Ini Urib Semuarjo Oke Pemirsa Demikian tadi Ulasan saya Mengenai Kondisi Lalu lintas Sebagai Tombol Kangen Di Jalan Protokol Mulai Urib Semuarjo Majen Sungkono Hayang Murug Hingga Kelihatan Dari Markas 501 RSI Fabrik S Kemudian Fabrik Roti Bluder Cokro Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh